Oke adik-adik masih di redox dan elektrokimia, sekarang kita beranjak ke soal berikutnya ya Nah disini adik-adik ada soal cara yang paling tepat untuk mencegah korosi pada bagian dalam mesin mobil adalah A dioles dengan oli, dibuat paduan logam, dicat, dihubungkan dengan magnesium atau proteksi, kata adik ya Baik adik-adik sebelum kita bahas untuk soalnya, seperti biasa kita tulis dulu Jawab, yuk, gitu ya Nah seperti itu adik-adik ya Nah adik-adik untuk permasalahan, untuk mencegah korosi ya Seperti biasa korosi nanti diakibatkan oleh adanya molekul air atau udara, begitu ya Nah untuk mencegah nanti bagian dalam mobil, bagian dalam mobil jadi untuk proteksi, begitu ya Untuk proteksi, disini kita lakukan adalah pelapisan adik-adik Nah pelapisannya bagaimana, dengan cara apa, begitu dilapisnya Nah adik-adik jangan lupa, untuk proses pencegahan korosi itu ada proses pelapisan Untuk proteksinya, disini kakak ingatkan dulu Ingat, untuk proteksi atau pencegahan, disini kita pertama melakukan pelapisan Pelapisan, ya jadi dilapisi oleh satu jat yang sukar ditembus oleh oksigen Bisa dengan pencegahan, ya, atau dilapisi oleh logam yang sukar, larut, ya, atau dilapisi dengan minyak Biasanya, ya Nah untuk nomor dua, itu biasanya ada proses aliasi Ya pencampuran, kemudian proses katodik, ya Nah jadi ada yang dikorbankan, ya Ini ada pengorbanan aliasi logamnya dicampur Yang ketiga, yang pertama pelapisan Nah untuk mesin mobil, ya hal biasa yang dilakukan adalah Tidak mungkin dicat ya, adik-adiknya dalam Mesin mobil akan merusak, untuk mesinnya sendiri, itu ya prosesnya akan merusak Ya, kemudian Biasanya dilakukan dengan Dioles dengan oli, atau dilapisi, ya Dilapisi dengan oli, ya, untuk mencegah Nah proteksi ini Dilakukan untuk mencegah kontak dengan air Seperti itu ya Jadi untuk dalam mobil, hal yang biasa dilakukan adalah dioles dengan oli Begitu ya Baik adik-adik, sudah cukup jelas untuk Pembahasannya jika sudah cukup jelas, kakak cukupkan sampai disini Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!